ada tapi gak usah tau karena ini bukan tentang saya ini tentang anda dalam satu album live round kah ada lagu yang paling lo dekap di hati ya gak ada karena semuanya gue dekap di hati gitu itu jawaban aman aja sih lagu yang paling berkesan taingin usai hmm taingin usai taingin usai refnya gimana tuh dan luka oh dan mememung dan 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 baru ya liriknya lo remake apa gimana iya gue denger gitu kemarin terluka dan siapa tuh adit oh adit tau ya oh iya gue nonton tuh ah iya adalah adit yang bangsa kenapa itu paling berkesan karena salah nada kan kenapa paketannya sih lo udah udah tau kalau sana nih dengerin dulu ya lagu yang paling berkesan bukan performance yang paling berkesan lagunya kan juga sampai sekarang gue kalau nyanyiin lagu itu takut ini kok diketawain sih lo parah itu trauma orang lo ketawain lo abis ini di DM sama psikolog hmm hmm kenapa DM sama psikolog di endorse gue orang yang nyari nonton kan yang nyatan ah kenapa jangan teriak-teriak please berisik gak boleh berisik ya boleh-boleh tapi kan saya kira-kira pakai headset jadi ya udah lepas aja pak gak usah kenapa kenapa ya teriak lagi aduh teradak kan lu gak nyaman gak apa-apa paling berkesan cuma karena salah nada jadi bukan cuma sih kok lu nyebelin salah nada gitu sih nyebelin one time thing aja it's not one time thing it is a one time thing tapi jadi impactnya baru berskala itu kan sekali salah nadanya so tau bukan kan gue udah bilang it's not one thing oh berapa kali salah nada kalau gitu empat empat kali semuanya di apa tau ngomong aja nih sendiri nih kalau gitu sih kok kasar lagu yang paling berkesan bagi lu jambung ini selain tak ingin usai tak usai usai tak usai tak ingin iya kan tak usai ingin uti kan kalau disingkat usai tak ingin stop gak ada lagi ada yang paling penulisan yang paling susah baru lagu baru jadi di album aku ini dua lagu baru terpantas terluka dan ada satu lagi better on my own kita singkatnya bomu biar gampang ya lagi bomu lagi iya kan bomu itu berkesan karena lagu lagu inggris pertama aku dan lagu pertama yang aku ikut nulis jangan dari pengalaman aku apa saja yang menginspirasi untuk menulis lagu bomu ini wow siapa namanya oh ada tidak perlu tau tidak perlu gak semua-semua harus tau mau shout out ke mantan enggak hai udah hai dong hai terima kasih udah bikin aku ya terima kasih udah toxic jadi dari judulnya better on my own kayak lu mending sendiri daripada sama dia gitu loh karena dia kayak tai cerita dong kenapa kayak tai nya karena ngatur gue gak suka diatur ngatur dalam aspek apa contohnya baju astaga dia mungkin pengen jadi wardrobe stylist ngerti atau dia idrah kali ya maksudnya ya pokoknya baju gue gak boleh main gak boleh kalau kerja juga diriwahin pokoknya semuanya deh kayak gak bisa hidup aja gitu rasanya baju contoh baju gue pake kaos oversize coy terus dia bilang sama sana pendek lu tau gak sana pendeknya segini nih masih segini nih masih di atas lutut gak yang jauh-jauh kayak segini itu gak pake sana kalau itu kan makanya aku bilang aku gitu salahkan kalau begitu cerahannya tuh masih kayak mepet banget sama lutut oke marah coy alasan marahnya dulu gak tau lah tanya sama dia bukan gue kamu emang gak nanya kenapa kamu marah sih dengan outfit aku nanya dia bilang gak suka aja gak punya jawaban jadi cuman buat ngasih makan ego dia aja berapa lama tuh pasaran setahun gak inget lagi setahun berapa gitu kenapa betal waktu itu soalnya kayak dia manipulatif juga eh lu gak usah nebak-nebak dah orangnya siapa ntar gue dimarahin lagi enggak ini kan curhat apa sih lu pertanyaan apa dia manipulatif ya jadi kayak seolah-olah gue yang salah gue yang salah gitu jadi gue kayak secara tidak secara tidak sadar kemakan omongannya itu jadi kayak iya ya aku salah nih pake baju kayak gini gitu brainwash ya karena brainwash tapi akhirnya sadar sadar dan bisa membuahkan hasil better on my own nyanyi dong lu tau gak gak sih gak tau ya gak research kan lagu baru ih orang udah sebulan oh udah sebulan congrats ya enggak minimal dengerin dulu sih kalo mau interview tuh iya udah dengerin tadi di mobil serius serius cuman gak kayak singlish gitu seolah jadi kayak hah ini ngomong hasil gitu disana ada IF gak ada kumun IF kumun kan bukan les bahasa inggris iya kan konteksnya les enggak konteksnya les bahasa inggris kan lagunya bahasa inggris konteksnya les itu ngepeduli kita miskom aja berarti kita miskom bener kita emang butuh menurut lu karir dan pencapaian seperti apa yang bisa dikategorikan sebagai karir yang sukses untuk pribadi sebagai penyanyi kalo udah menang award gitu atau kayak kalo udah bisa collab sama musisi luar menang award dan ketika lu gak perlu jelasin lu siapa kayak hai aku Kesya lagu aku bla 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 gitu kayak lu dateng orang-orang udah pada tau aja coy itu menurut kamu sukses karena mereka tau lagu-lagu aku mereka tau aku kalo award iya kan aku bilang tadi ya maksudnya award apa apa aja apa aja mau ami mau grammy semuanya setara award gak setara tapi sama awardnya tapi gak setara ya award udah dua itu doang ada-ada yang lain gak udah ketika ya itulah kalo orang dengerin lagu aku berarti kan mereka suka kan berarti ada yang mereka suka kan kayak misalnya mereka mau rasa lagu-lagu aku mewakili perasaan mereka gitu itu kan juga kayak beranrak gitu loh alasannya tapi gak perlu disebutin aja anak-anaknya sebut dong gak apa-apa kenapa sih harus disebut semuanya supaya durasinya agak lama kita mau 30 menit aja enggak kita mau selama mungkin yang kita bisa gak nyaman games halo semuanya kalau lo terhibur dengan konten ini lo bisa terus dukung channel ini dengan cara subscribe karena kalau lo subscribe lo bisa bantu channel ini berkembang dan naikin gaji gue ayo subscribe di bawah sini masih gue tungguin lama kali pencet subscribe doang ya gaji gue sama jadi kita akan main games case nya diminta untuk membuat dan mainikan lagu secara spontan yang memiliki lirik dari kata yang tertulis di kertas jadi ini baiklah kalau gak tau lagunya aku harus apa oh kata sorry kata lu gila lu yan serius nih yan serius lu ah lebay jadi contoh ya misalkan katanya pensil bikin lagu dengan menggunakan kok bikin sih kata katanya menyanyikan lagu yang oh dengerin ya case nya diminta untuk membuat dan menyanyikan lagu secara spontan wuhuy yang memiliki lirik dari kata yang tertulis di kertas ngerti nih dikasih contoh udah udah tau oke contoh misalkan kata pertama pensil pensil kamu sangat berguna beneran mendalami ya harus kayak gitu oh pensil yang penting itu eskalote jadi pentil contoh 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 kan contoh itu lagu gue kenapa lu ngomongnya spellingnya lu apa dulu pentil apa pentil ngomongin pentil 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 ini otak aja ban kan iban apalagi emang yang pentil enggak ada sampo pentin oh hari ini kita disponsori sama pentin enggak nah kayak gitu ya oke itu kata-kata pak folix ini kata pertama kamu eh gak asal lu kak kak jah politik enggak gak politik sambo coba kira-kira kalau gak politik arahnya kemana tuh gak gak ada politik politik ya sambo adalah seorang lanjut seorang manusia yang melakukan kesalahan ups ups ini R&B R&B kenapa emang R&B lagi R&B bro lagi GAC style gitu